ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita bahas kembali terkait dengan pinetwork tapi sebelumnya saya berharap anda itu masih sehat-sehat selalu murah rezeki dan panjang umur amin ya teman-teman gini jadi informasi demi informasi itu kan harusnya menjadi sesuatu yang memberikan pencerahan ya terkait dengan perkembangan pinetwork nah disini teman-teman kita harus perjelas lagi tentang ini ya TNG ya langsung tim hackathon jaringan P pengembang siap berinteraksi langsung dengan tim inti ya nah jadi tim inti bersedia seperti itu untuk mendapatkan semacam masukan atau menerima gagasan ide dan apapun namanya terkait dengan perkembangan pinetwork ya saya berharap mudah-mudahan para pengembang ini atau para developer-developer aplikasi pihak ketiga yang menawarkan berbagai macam model untuk kita nanti melakukan transaksi mudah-mudahan bisa membawakan aspirasi kita keinginan kita supaya lebih mendorong terkait dengan open my net kira-kira begitu ya jadi teman-teman kita perjelas dulu informasinya yang disampaikan oleh pihak pendukung pinetwork ya teman-teman ya nah tim inti jaringan Pai telah mengumumkan rencana mereka untuk menyelenggarakan sesi tanya-jawab langsung tim hackathon yang unik nah berlangsung pada hari Kamis 24 Agustus kemudian acara ini menjanjikan peluang unik bagi pengembang untuk berinteraksi langsung ya dengan dalang dibalik proyek ya jaringan Pai yang revolusionar nah tempat untuk sesi yang menarik ini adalah server discord yang dikurotari ya dikuratori ya secara khusus ya memastikan pengalaman yang mulus kemudian impresif untuk semua peserta nah kemudian jaringan Pai itu telah membuat gelombang di ruang cryptocurrency dan blockchain dengan pendekatan inovatifnya untuk menambang dan membina ekosistem berbasis komunitas karena proyek terus mendapatkan daya tarik wajar saja jika pengembang penggemar dan pemikir ingin tahu ingin belajar lebih banyak tentang cara kerja internal rencana masa depan dan perkembangan menarik yang ada di depan di depan ya kira-kira gitu ya ini salah satu beritanya ada di Pai News teman-teman ya ya nanti kita cermati nah kita lanjutkan lagi pada informasi berikutnya yaitu tentang bagi mereka yang sudah menjadi bagian dari ekosistem Pai dan berpengalaman dengan dinamika platform discord ini acara ini memiliki makna khusus ya dengan komunitas yang berkembang ini adalah kesempatan bagi para pengembang untuk mendapatkan wawasan tentang proyek pemikiran inspirasi dan tantangan yang dihadapi oleh tim inti jaringan Pai baik itu diskusi tentang aspek teknis proyek fitur yang akan datang atau PC yang lebih luas untuk Pai Network nah para peserta dapat berharap untuk mendapatkan intip inklusif di balik layar acara seperti ini memiliki nilai yang sangat besar mereka tidak hanya memberikan jalan bagi pengembang untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka tetapi mereka juga memupuk rasa persahabatan dan kolaborasi dalam komunitas guys nah saat hitungan mundur hingga tanggal 24 Agustus dimulai semua mata tertuju ke Cakrawala dengan penuh semangat menunggu diskusi yang mencerahkan mengungkapkan wawasan dan pertukaran interaktif yang dijanjikan oleh sesi tanya jawab langsung tim Hakaton ini bagi yang sudah rajin mengikuti perjalanan P Network ini adalah cara yang tidak boleh dilewatkan nah itu teman-teman jadi sekarang kita buka akun dari Pai News ya ini lihat oke nah disini Pai News memberikan informasi ya terkait dengan keinginan daripada pengembang untuk bisa berdiskusi langsung kepada pihak core team kira-kira begitu ini dia ya baru saja diumumkan bahwa pi core team kami akan mengadakan tim Hakaton ya live ya Q&A session artinya semacam bentuk tanya jawab lah kurang lebih seperti itu pada kamis depan pertemuan akan diadakan di server discord jika anda seorang pengembang dan sudah berada di pi ekosistem server discord silahkan bergabung dengan sesi ini pada tanggal 24 Agustus pukul 8 pagi ya teman-teman nah seperti itu nah jadi intinya ya kita sih berharap gitu ya kurang lebih kalau para pengembang ini harus membawakan suara-suara dari para perintis atau para pionir ya paling tidak memberikan tekanan terkait dengan kapan open my net kira-kira gitu ya jadi saya pikir juga mungkin teman-teman para mungkin konten kreator yang membahas pi mari kita sama-sama dorong untuk segera ya mungkin kalau dia mendesak mungkin terlalu kasar tapi paling tidak keingin tahuan kita itu ya terkait dengan kapan sih sebenarnya open my net ya kan kita berharap semoga tim inti ya itu mulai memikirkan gitu bahwa ketika diundur atau ketika semakin lama mungkin kesannya kenapa di ke apa ya jadwal untuk open my net ini kenapa semakin molor terus ke kesannya kok seperti tidak ada ujungnya nah ini harusnya ada desakan ya dari seluruh pionir di seluruh dunia ya nah jadi eh kenapa bisa kesannya kok lambat sekali ya padahal logikanya ya dimana sih sebenarnya letak persoalannya nah eh walaupun mungkin ada informasi informasi yang sudah kita dapatkan ya mungkin terkait dengan kyc yang baru hanya sekian persen ya dari total 47 juta pionir di seluruh Indonesia di seluruh dunia baru sekitar antara lima sampai enam juta yang baru KYC sebenarnya angka lima ataupun enam juta itu sebenarnya sudah sangat-sangat besar sekali ya untuk sebuah apa namanya aplikasi yang kita anggap model-model penambangan karena mungkin di luar itu ada banyak model penambangan yang ya mungkin jumlahnya nggak sampai sebesar itu tapi pinetwork sudah sangat fantastis ya karena penggemarnya banyak kemudian pionirnya juga besar ya ada di 230 negara ya maka harusnya tim inti atau ya pihak core tim dari pinetwork harusnya menentukan sikap gitu ya kasih penjelasan gitu kita kan kepinginnya kasih penjelasan yang rinci kapan gitu ya kira-kira gitu ya walaupun kita sama tahu bahwa untuk pinetwork pinetwork ini memang diproyeksikan untuk apa namanya model penggunaan mata uang untuk jangka panjang ya untuk jangka panjang tapi kalau terlalu lama sekali ya ada rasa jenuh ya pastilah seperti itu rasa jenuh bosan dan akhirnya meninggalkan nah inilah yang sebenarnya kita harapkan jangan sampai terjadi jadi seandainya misalnya terlalu lama ya memang sudah bisa dipastikan dan itu nyata saya sendiri sudah ngerasain kalau misalnya nih jumlah referral saya ada sekitar hampir seribu ya Nah itu saja sekarang ya enggak ini ya banyak yang sudah tidak aktif saya yakin mungkin ada yang sudah tidak lagi menambang sudah tidak tidak lagi apa ya sudah 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 melepas aplikasi dari HP atau dari Androidnya dan itu sangat banyak ya nilainya jumlahnya itu udah ratusan karena yang aktif aja sekarang tinggal ya rata-rata 150 160 Nah itu kan ini sudah sangat berbanding terbalik antara orang yang menambang dengan yang tidak menambang nah harusnya ini menjadi catatan atau menjadi PR buat core team ketika ini dilakukan pembiaran bisa jadi lama 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 ya udah mungkin tinggal kenangan atau mungkin sudah selesai ceritanya dan ya tidak ada ujungnya gitu ya walaupun ya di gadang-gadang pay itu memang yang benar-benar akan merubah ya kehidupan kita di masa depan karena kita punya koin P ya tapi kalau terlalu lama juga ya lama lama orang bosan nah jadi mari kita sama-sama mendesak disitu ya misalnya dengan memberikan komentar-komentar yang mungkin kita bisa sampaikan secara santun bagaimana atau seperti apa sih sebenarnya ujung dari proyek ini atau ya mungkin kita bisa menanyakan sesuatu itu terkait dengan kapan si open my net nya kira-kira gitu mungkin itu akan sangat ideal kalau kita sampaikan langsung di akun resmi Twitternya core team ya kira-kira gitu nah jadi supaya mereka mereka membaca dan mereka melihat nah namun begitu jika itu tidak mendapatkan respon ya tidak ada jawaban ya itu tadi maka pihak pengembang ya harapan kita ya pengembang ini kan juga orang-orang yang membangun aplikasi atau para pengembang atau developer yang merintis untuk membuat kerjasama antara pin network dengan pribadi-pribadi para pengembang tadi ya harapan kita para pengembang itu me apa namanya ya menyampaikan lah apa yang menjadi keinginan kita bersama seperti itu ya teman-teman nah jadi kalau misalnya setelah ditanyakan tetap mereka tidak memberikan penjelasan ya ya itu tadi mungkin kita lama-lama jadi pesimis nah seperti itu ya pesimisnya mungkin tapi tetap jalan hanya saja orang-orang yang menambang lama-lama meninggalkan ini bisa saja terjadi seperti itu ya jadi untuk yang masih setia ya sudah tetaplah bertahan yang sudah tidak setia ya sudah kita mau bilang apa lagi yang pasti ya ini adalah yang sudah kita upayakan persoalan gagal dan sukses itu perkara nantilah apakah open my net itu akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat atau ya mungkin tidak sama sekali ya atau ya mengambang seperti abu-abu tak jelas warnanya kira-kira gitu nah itu saja teman-teman ya jadi saya sebagai konten kreator yang kapasitasnya ini adalah menyampaikan berita terkait dengan pinetwork tentu saja ya kepinginnya gitu ya besok open my net nah seperti itu teman-teman ya oke itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati